Hai podo silakan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya jalan terjal yang cukup menanjak sudah hampir dilewati pada jarak lima tombak kedepan jalan yang sedikit melandai bakal tertapaki oleh kaki-kaki kuda ketimur kanjeng seru penunggang kuda yang terdepan dia jalankan kudanya mengarah ke timur yang lantas diikuti empat kuda lainnya lereng gunung selalu menyuguhkan jalan terjal dan menanjak beberapa kali hampir saja kuda-kuda mereka tergelincir karenanya begitu sampai di sebuah lembah penunggang kuda terdepan segera menghentikan kudanya dan berkata kita harus turun kanjeng kita sembunyikan kuda-kuda kita dulu dengan cekatan penunggang terdepan melompat dari kudanya menggiringnya ke pinggir dan menyembunyikannya di sebuah tanah cekung yang cukup terlindung ada sebatang pohon yang tak begitu besar tumbuh di sana pada pohon itulah dia mengikatkan tali kekang kudanya empat orang yang lain segera mengikuti apa yang dilakukannya dari atas ini kita bisa leluasa melihat ke bawah sana hamba kanjeng terpana seseorang berseru dan orang yang semenjak tadi bicara yang tak lain adalah terpana segera memberikan sembah sejenak hamba kanjeng kamu yakin mereka selalu berkumpul di tempat ini terpana terpana terdiam sejenak selama lima hari pengamatan hamba begitulah kanjeng yang dipanggil kanjeng yang tak lain adalah pangeran wirabraja menyipitkan mata sejenak sebelum berkata baiklah aku akan menunggunya pangeran wirabraja segera mencari tempat datar untuk beristirahat dan melepas penatnya seorang prajurit tergopoh-gopoh membentangkan alas anyaman rotan di sana begitu sudah membentang pangeran wirabraja langsung bersilah diatasnya kalian amati terus jangan sampai lengah perintah pangeran dari lasem itu tiga prajurit memberikan sembah kemudian menyebar ke beberapa tebing mencari tempat yang leluasa untuk mengamat amati ke arah bawah tebing-tebing tersembunyi yang dari sana pandangan akan tertuju tepat ke lembah sempit yang menurut berpana selalu menjadi tempat berkumpul orang-orang tak dikenal yang ingin diketahui pangeran wirabraja hari masih siang namun udara tidak terasa dingin dan lembab pangeran wirabraja tepekur dalam silanya matanya menerawang mengamat-amati lereng pawitra sebelah timur tempat yang sebenarnya sering dikunjungi oleh para petir tayatra maupun pencari dikayu hutan hawa pegunungan yang dingin menusuk-nusuk kulit tubuhnya yang terbiasa dengan hawa panas pesisir utara dihelanya napas panjang tak disangka pencariannya selama ini telah menyaretnya sampai ke gunung pawitra gunung yang terkenal semenjak zaman Prabu Empu Sinduk banyak peninggalan suci yang berada di lereng gunung ini beberapa diantaranya terus menjadi sasaran para petir tayatra dari kalangan penganut ajaran leluhur nama Prabu air langga seorang Maharaja Daha masih senantiasa diingat hingga sekarang disini tempat pendharmaan beliau yang terletak di Patirtan yang berada di lereng timur pawitra Adalah tempat yang paling sering dikunjungi para petir tayatra Konon Gunung Pawitra adalah caceran puncak gunung Mahameru Yang dibawa dari Jambu Duipa dahulu kala Saat pulau Jawa terus berguncang tiada henti Para dewa lantas membawa puncak Mahameru ke Jawa Dalam perjalanan membawa puncak Mahameru tersebut Bercaceranlah tanah kesegenap pulau Jawa dan membentuk gunung-gunung baru Caceran yang terpenting adalah Pawitra Sebelum kemudian puncak Mahameru diletakkan di pulau Jawa bagian timur Dan sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru Pangeran Wirabraja menarik napas panjang Merasakan sejuknya udara pegunungan Dia teringat sewaktu masih kecil Sering diajak oleh ayahnya Pangeran Badranala Untuk bertir tayatra di sini Semenjak ayahnya memeluk agama rasul Hal itu tak pernah lagi dilakukan Sedangkan dirinya sendiri Sampai saat ini masih bimbang Apakah ikut memeluk agama rasul Atau tetap bertahan pada agama leluhur Siwa Buddha Berkali-kali ayahnya meminta dirinya maupun adiknya Pangeran Santi Badra Agar memeluk agama rasul Sebagai mana ayah serta ibunya Dewi Binangti Namun dia dan adiknya Yang kini lebih dikenal dengan sebutan Tumenggung Wilwatikta Masih bimbang walau setiap hari mereka terbiasa Bergaul dengan kerabat mereka Yang telah memeluk agama rasul Kini Pangeran Badranala sudah sepuh Lebih dari setengah abad usianya Setiap hari dia rajin beribadah Sesuai ajaran agama baru yang dianutnya Istrinya Dewi Binangti Adalah sosok yang diam-diam Membimbing suaminya Menekuni agama baru itu Dewi Binangti sendiri Sudah menjadi muslimah Semenjak pertama kali ikut dalam pelayaran ke Jawa Bersama ayahnya Binangun Dan ibunya Nalinih dari Campa Mereka tiba di Lasem Pada Sakawarsa 1335 Binangun Adalah salah satu juru mudi jung Laksamana Cengho Kedatangan armada Laksamana Cengho Disambut dengan tangan terbuka oleh penguasa Lasem Bre Lasem 4 Putri kedua Bre Wirabumi 2 Binangun Beserta istrinya Memutuskan untuk tinggal di Lasem Tanpa diduga Putri mereka Binangti Yang memang berparas cantik Dihasrati oleh pangeran Badranala Pada akhir Sakawarsa 1335 itu juga Pangeran Badranala Mempersunting Binangti Mulai saat itulah Keluarga jurumudi Binangun Resmi menjadi kerabat Keraton Lasem Dan Binangti Lantas mendapat gelar Dewi Di depan namanya Dua tahun kemudian Tepat pada Sakawarsa 1337 Pangeran Wirabraja lahir Dua tahun kemudian Yaitu pada Sakawarsa 1339 Pangeran Santi Badra lahir Kini Pangeran Wirabraja Sudah mempunyai seorang anak lelaki Berusia 7 tahun Anak yang sangat cerdas Tapi bandel Yang dia beri nama Wira Negara Istri adiknya pun telah hamil tua Pangeran Wirabraja Menghela nafas pendek Hawa dingin semakin bertambah-tambah Dia bangkit dari silanya Di depannya Terpana masih mengamat-amati ke bawah Pemuda Jinggan itu Sudah mengetahui jatir dirinya Sebagai seseorang dari golongan menak Tak ada isyarat apapun dari pemuda Jinggan itu Berarti belum tampak ada tanda-tanda orang berkumpul di bawah sana Sekali lagi Dan cekatan mereka menandakan bahwa mereka adalah prajurit terlatih Dada Pangeran Wirabraja berdetak Derpana Pangeran Wirabraja berseru kepada pemuda Jinggan yang masih tampak menunggu Yang dipanggil seketika menoleh Kemudian berlari mendekat seraya memberikan sembah Hambakan jeng Pangeran Wirabraja menuding ke arah dimana terlihat disana Beberapa penunggang kuda Tengah memacu kudanya menuju lembah Sesaat mata derpana menyipit Kemudian membelalak Itu mereka kan jeng Kamu yakin? Hamba yakin? Mereka selalu muncul dari arah sana Untuk kemudian berkumpul di lembah Pangeran Wirabraja kembali mengamati Para penunggang kuda Tak terlihat lagi karena tertutup lebatnya hutan Cepat dia bergerak ke depan Mengintip dari arah tebing Derpana segera mengikutinya Sebentar lagi kan jeng Sebentar lagi mereka akan sampai ke lembah di bawah Pangeran Wirabraja diam Matanya menatap ke beberapa sudut Tempat tiga brajuritnya bersembunyi Dia yakin Mereka pasti juga sudah mengetahui Beberapa orang berkuda Yang menuju lembah Tak lama kemudian Orang-orang berkuda itu Memasuki lembah Pangeran Wirabraja menahan nafas Di sampingnya Derpana seketika tegang Sekitar 10 orang Desis Pangeran Wirabraja Derpana menelan ludah Kamu yakin? Mereka orang-orang yang sama Dengan yang pernah kamu amati beberapa waktu lalu Derpana menjawab dengan suara bergetar Ya kan jeng Hamba yakin sekali Pangeran Wirabraja diam Diamatinya 10 orang Yang sudah turun dari kudanya Penyamaran yang sempurna Bagi mata orang awam Tapi tidak bagi mata seorang prajurit Desis Pangeran Wirabraja Di bawah 10 orang tersebut Sudah menambatkan kuda-kudanya Kemudian duduk menyebar Lembah yang mereka gunakan sebagai tempat bertemu Sangat terlindung dan tersamar Sebuah tempat Yang tak mungkin menjadi tujuan para petir tayatra Maupun pencari kayu hutan Kehadiran mereka di tempat sesunyi ini Memang sangat mencurigakan Kamu lihat berapa kali Arya tembeng ke sini Pangeran Wirabraja mengajukan pertanyaan tiba-tiba Derpana mengingat-ingat untuk memastikan Dua Ya dua kali kan jeng Pangeran Wirabraja mendadak resah Apakah Arya tembeng bekerja sendiri Ataukah masih ada pejabat lain Yang berada di belakangnya Jika benar Siapa pejabat itu Orang pusat Ataukah seorang raja bawahan Apakah beripaguhan dua orangnya Kepalanya jadi sedikit pening Jika benar beripaguhan dua Yang menjadi dalangnya Sungguh masalah ini benar-benar gawat Sebab dia adalah putra kedua Dari Raden Kertawijaya Yang kini menjabat sebagai penguasa Tumapel Bergelar Bre Tumapel III Dengan Bre Lasem V Penguasa Lasem sekarang Sedangkan sudah menjadi rencana Dari Dewan Sabta Prabu Untuk mengangkat Raden Kertawijaya Sebagai Raja Majapahit Jika Rani Suhita mengangkat Tanpa meninggalkan keturunan Raden Kertawijaya Adalah putra selir Mendiang Prabu Ikrama Wardana Dan dia dinilai layak untuk menggantikan Rani Suhita Dan rencana itu semakin nyata bergulir Begitu Rani Suhita mangkat Tanpa meninggalkan seorang putra Atau putri satu pun Jika benar dia dalangnya Langkah Pangeran Wira Braja Seakan terhalang tembok tebal Musuh yang dihadapi Tuban Bukanlah sembarangan Bre Paguhan II Yang sebentar lagi resmi menjadi putra Seorang Raja Majapahit Jelas-jelas sosok raksasa yang sukar dilawan Seorang putra Raja Besar Mampu melakukan apapun Untuk menyingkirkan siapa saja Yang dianggapnya sebagai onak Keresahan Pangeran Wira Braja Terbaca oleh Darpana Tapi pemuda jinggan itu Tak berani menanggapi dalam bentuk apapun Hingga kemudian Ketika waktu sudah mendekati malam Dan hanya ada tiga pelita Yang dinyalakan di lembah Yang persis berada di bawah Mata Darpana langsung membelalak Kanjeng Kata Darpana Pemuda jinggan itu menunjuk Seseorang yang datang dengan dikawal dua orang Semuanya memakai pakaian rakyat jelata Keremangan membuat Pangeran Wira Braja Dia harus benar-benar menjelikan matanya Dan matanya terbelalak Dia mengenali orang yang baru datang tersebut Ya tak salah lagi Dia orang yang sering mengantar Bre Paguhan II Bertandang ke Lasem Bre Paguhan II Sering memeriksa keadaan Lasem Atas perintah ibunya Bre Lasem V Yang lebih banyak tinggal di Tumapel Bersama suaminya Jagat Dewa Batara Benar Dia adalah rakrian Tumenggung Arya Tembeng Bukankah beliau Kanjeng Tumenggung Paguhan Kanjeng? Kamu tidak berdusta Darpana? Darpana meringkuk bak tikus yang kedinginan Pangeran Wira Braja masih terpaku di tempatnya Matanya terus mengamati sosok Tumenggung Arya Tembeng Yang kini disambut oleh sepuluh orang Yang sudah menunggunya sejak tadi Darpana Hamba Kanjeng Apa ada jalan memutar untuk turun ke bawah? Darpana tegang Ada Kanjeng Tapi sangat berbahaya Rawan kebergok mereka Pangeran Wira Braja tak menoleh sedikitpun Matanya terus mengawasi sosok Tumenggung Paguhan Yang kini duduk bersila dikelilingi dua belas orang Ada tempat bersembunyi yang searah dengan jalan turun itu Darpana mengingat-ingat sejenak Lama dia tak mendapatkan apapun Darpana Darpana terhentak oleh teguran itu Walau pelan Namun cukup untuk membuatnya kaget Sepertinya ada Kanjeng Bicara yang pasti bodoh Jangan bicara sepertinya Darpana tercekat Berusaha keras mengingat-ingat Beberapa saat kemudian Dia seperti menemukan sesuatu Ada Kanjeng Pastikan di mana tempatnya Sudah pasti Kanjeng Bagus Ingat Nyawamu taruh hanya kalau sampai ketahuan mereka Pemuda itu berdidik Dia memikirkan Tempat bersembunyi aman yang baru saja diingatnya Yang searah jalan memotong turun ke lembah Dia tak ingin kepalanya putus gara-gara kecerobohannya Beberapa detik kemudian Darpana mengangguk pasti Ayo kita turun Perintah Pangeran Wira Braja Darpana sedikit gemetar Mendengar perintah itu Menolak berarti kepalanya yang akan tanggal Kalau ikut turun Mungkin bukan kepalanya saja Yang akan tanggal jika sampai salah langkah Darpana bangkit dengan takut Pangeran Wira Braja Tiga prajurit Ada akar-akar pohon yang menjuntai Sampai Rikan Jangkrik Meningkahi Pangeran Wira Braja Pangeran Wira Braja Pangeran Wira Braja Mengernyitkan dahinya Tampak berusaha menjuntai Tampak berusaha mendengarkan sesuatu Darpana Darpana bergerak semakin ke bawah Tampak berusaha menjuntai Tampak berusaha menjuntai Tampak berusaha menjuntai Tampak berusaha menjuntai Leluasa Kemurnian yang harus dijaga Terdengar suara yang belum terlalu jelas terdengar Pangeran Wira Braja Lalu menoleh ke belakang dan berkapa Kalian ikuti aku Dia bergerak dengan bergelayut pada akar-akar liar Melewati tubuh Darpana Kamu tetap disini Ucapnya kepada Darpana Yang diperintah mengangguk dengan wajah tegang Setelah tubuh Pangeran Wira Braja Melewati tubuhnya Tiga prajurit lain gantian yang bergelayut melewatinya Prajurit terakhir Sempat memeletkan ledahnya Sembari menyeringai ke arah Darpana Tepat di depan wajahnya Wong Edan Desis Darpana sambil menarik wajahnya ke belakang Empat tubuh dengan terengginas dan hati-hati Bergelayut dari satu akar ke akar yang lain Mereka bergerak perlahan sekali Agar tidak menimbulkan suara yang mencurigakan Darpana hanya bisa mengamati mereka Hingga tubuh mereka lenyap dalam kegelapan Darpana menelan ludah Dia ditinggal sendirian di tempat yang sangat tidak nyaman Dia harus selalu berpegangan Pada akar atau dahan pohon di sekitarnya Agar tubuhnya tidak tergelincir ke bawah Lengah sedikit saja Dia bukan hanya bakal terperosok dan terluka oleh bebatuan dan akar-akar liar yang tertimpa tubuhnya Namun dia bisa juga dicincang oleh orang-orang yang berkumpul di bawah sana Yang batara agung Masalah apakah ini Dan kenapa aku harus terlibat sejauh ini Darpana meruntuk-runtuk dalam hati Perutnya mendadak berbunyi kerucuk-kerucuk Lapar Kembali berpanam misuh-misuh dalam hati Namun dia hanya bisa menelan ludah untuk kesekian kalinya Dia berharap Pangeran Wira Braja segera kembali Dalam pada itu Pangeran Wira Braja bersama tiga prajurit terlatihnya Terus bergerak ke bawah Dan ketika jarak mereka sudah sedemikian dekat Kira-kira tujuh belas tombak dari sasaran Barulah Pangeran Lasem itu menghentikan gerakannya Tiga prajurit di belakangnya ikut berhenti Diam Tanpa ada suara sama sekali Dari tempat itu baru percakapan dari bawah Cukup jelas untuk disimak Tiga bulan apakah cukup? Terdengar suara dari tumenggung Arya Tembeng Kasihian kan jeng? Hamba kira belum Terdengar jawaban dari seseorang Butuh waktu berapa lama lagi? Empat bulan kan jeng? Pasti Kasihian kan jeng? Percakapan tiba-tiba berhenti Sepi Tak ada suara Jantung Pangeran Wira Braja deg-degan Dia sempat curiga Mereka yang ada di bawah Mengetahui kehadirannya Tetapi tidak Tetapi tidak Sebab percakapan mereka berlanjut kembali Bagaimana dengan keadaan yang ada di Kadipaten Siap menunggu kan jeng? Sepi lagi Baiklah Ini tak boleh ditunda-tunda Semakin lama kecurigaan akan semakin merebak Sepi kembali Dan sekali lagi Gerakan ini tak boleh bocor sedikitpun Bunuh mereka yang ketahuan membelot Arwah leluhur dan para dewa beserta kalian Tak ada suara untuk sesaat Nyanyi serangga Merajai suasana Itulah kehendak kan jeng brepaguhan Kalimat terakhir itu Hampir-hampir saja Membuat Pangeran Wira Braja terlonjak di tempat Dia langsung teringat dengan pikiran dan kecemasannya Ternyata di sore Kita ke atas Desis Pangeran Wira Braja kemudian Empat orang yang sedari tadi bertahan di lereng lembah itu Bergerak ke atas Sebuah iring-iringan memenuhi badan kalimat Ada sekitar lima perahu yang memuat mereka Perahu yang berada paling depan terlihat lebih mewah daripada perahu yang lain Lima-limanya menyisir kalimas mengarah ke ujung galuh Suasana sudah kembali normal Gumam seseorang yang berpakaian berah mana lengkap Ya Popo Sambut seseorang yang memakai pakaian kebesaran Majapahit Dua orang yang sedang bercakap-cakap itu Duduk di geladak haluan perahu yang paling mewah Sebentar lagi kita akan sampai di ujung galuh bukan Tanya yang berpakaian berah mana Benar Popo Yang berpakaian berah mana Kemudian menoleh ke belakang Disana tampak tiga pemuda Duduk bersilah memperhatikan sekelilingnya Sosok yang berpakaian berah mana Lantas bangkit berdiri Dan mendekat ke arah tiga pemuda Diikuti sosok yang semenjak tadi Berada di sampingnya Tiga pemuda yang menyadari kehadiran Dua orang yang berjalan ke arah mereka Segera memberikan sembah hormat Dua orang yang mendekat itu Segera bersilah tak jauh dari tempat mereka Sebentar lagi kita sampai di ujung galuh Raden Benar Popo Jawab salah seorang di antara tiga pemuda itu Sebentar lagi Kita akan naik jung untuk menyeberang ke Madura Dan kehidupan baru Akan segera Raden jalani Ujar sosok berpakaian berah mana itu Sembari tersenyum Yang juga disambut senyuman Oleh semua yang bersilah di tempat itu Mereka adalah rombongan dari Keling Yang sedang mengantarkan Syed Ali Murtazo ke Madura Rencana pernikahan Pangeran Campa itu Dengan Dewi Maduretno Mendapat dukungan sepenuhnya Dari penguasa Keling Tak kurang dari satu perahu penuh Persembahan yang akan diberikan Kepada keluarga Ki Arya Baribin di Resbaya Persembahan tersebut berisi berbagai macam perhiasan Beserta kain sutra langka Dari atas angin Terutama dari Cina dan Malabar Tujuh dayang muda mengiringi keberangkatan mereka ke Madura Empat puluh prajurit Keling pilihan Juga ikut serta Sebagai wakil dari Raden Kertabumi Ditunjuklah seorang reda menteri sepuh Bernama Kijalaita Didampingi orang kepercayaan Raden Kertabumi Raden Arya Bungah Sedangkan untuk segala urusan upacara pernikahan Raden Kertabumi mempercayakannya kepada Dang Acarya Wiryatama Sosok berpakaian brahmana lengkap Yang tadi berbicara di haluan perahu Usai penganugerahan gelar kebangsawanan Majapahit Kepada tiga pangeran campah Di paseban Kraton Keling Kini mereka lebih dikenal Dengan nama Raden Rahman Raden Murtala Dan Raden Aburera Mereka bertiga Sudah resmi menjadi Bangsawan Majapahit dari Keling Iring-iringan perahu dari Keling Sempat membuat semua perahu saudagar Menyingkir sejenak Untuk memberikan jalan Sesampainya di ujung galuh Semua rombongan segera naik ke sebuah Jung Berikut seluruh persembahan yang hendak diserahkan Dan Jung pun segera berlayar menuju Madura Kedatangan rombongan Keling di Madura Cukup mengagetkan penduduk resbaya Terutama keluarga Ki Arya Baribin Mereka sangat bergembira Manakala mengetahui rombongan tersebut Mengantarkan Syed Ali Murtazo Atau Raden Santri Yang kini telah resmi menjadi Bangsawan Majapahit Dengan gelar dan nama Jawa Raden Murtala Setelah dicarikan hari baik Dengan saksama Pesta pernikahan pun Segera dihelat dengan meriah Perayaan untuk kedua mempelai Berlangsung selama tujuh hari tujuh malam Seluruh penduduk resbaya ikut bersuka cita Berbagai pertunjukan di gelar Dari wayang beber hingga tari topeng Beberapa pertandingan juga ditampilkan Dari adu ketangkasan berkuda Sampai permainan rampokan Yaitu dilepasnya seekor macan lapar Ke sebuah kalangan melingkar Berhadapan dengan 40 prajurit keling Macan kelaparan yang begitu buas itu Menjadi bulan-bulanan 40 prajurit keling Dan akhirnya tewas tercacah tombak-tombak mereka Setelah pesta pernikahan berakhir Rombongan dari keling pun mohon pamit Sedangkan Raden Murtala Yang di Madura lebih dikenal dengan nama Raden Santri Ditinggal di resbaya Sayyid Ali Rahmat Yang kini dikenal dengan nama Raden Rahmat Dan Syekh Abu Hurairah Yang kini dikenal dengan nama Raden Abu Rerah Ikut rombongan yang balik ke keling Kepuasan membayang di wajah mereka Setelah mengetahui kakak mereka Menjalani kehidupan baru di Madura Namun diam-diam Ada kecemasan menyelinap Di dada Raden Rahmat Manakala dia teringat petunjuk Niskala Yang pernah didapatnya Petunjuk yang dengan jelas menyatakan Bahwa dari keturunan kakaknyalah Kelak ajaran Rasul akan berubah menjadi sekawanan tawon penyengan Menyadari kebahagiaannya ditelikung oleh kecemasan Raden Rahmat hanya bisa mendesah Sesampainya di keling Baik Raden Rahmat Maupun Raden Abu Rerah Hanya bisa bertahan seminggu di sana Mereka lalu memohon izin Untuk kembali ke tempat masing-masing Raden Rahmat Akan segera bertolak kelasem Sementara Raden Abu Rerah Akan segera balik menuju Tuban Kepergian mereka dilepas dengan air mata Oleh bibi mereka Dewi Amorwati Terima kasih telah menonton